Intro Hey guys, welcome back to 2 Minute Tech Talk bareng gue, Shigerio Kita hidup di jaman dimana orang kerja mulai mobile Mobile working itu terlibat kalau misalnya lo kerja di coffee shop di co-working space, bahkan di kantor lo sendiri kalau lo menggunakan hot desk lo bisa pindah kemana aja dan itu jadi mobile Masalahnya dengan mobile adalah kita sering menggunakan public wifi video ini adalah 7 tips aman untuk bekerja di public wifi Makasih ya mas Oke, yang pertama adalah lo harus amanin financial lo, artinya sering banget kalau kita di public wifi, kita juga perlu transaksi, transfer duit lah, atau misalnya beli sesuatu melalui e-commerce hati-hati dalam menggunakan kartu kredit lo artinya hati-hati dalam memasukkan CVC code-nya atau memberikan OTP atau one time password secara ya secara sukarela lah, hati-hati jadi begitu kita memasukkan, nyamuk ke yang nomor 2 adalah setiap kali memasukkan ke suatu URL pastikan URL-nya adalah HTTPS atau sedangnya ada gambar gembok di atasnya itu sedikit lebih aman daripada tidak ada selain itu, yang ketiga adalah pastikan OS lo atau operating system lo dan browser lo itu udah yang paling update, pastikan Windows update-nya juga full artinya dengan security threat atau misalnya virus definition-nya udah paling baru yang keempat, pastikan file sharing dalam laptop lo itu mati artinya orang nggak bisa akses file-file yang ada dalam laptop lo yang kelima, pastikan Wi-Fi network-nya itu legit artinya bukan kayak yang bercanda-bercandaan atau lucu-lucuan minta password lo atau segala macem kalau lo ada di suatu coffee shop, kayak gue lagi di daudah-daudah ini pastikan Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi-nya mereka tanya ke pelayannya, Wi-Fi-nya apa dan password-nya apa bukan Wi-Fi tumpangan yang ada di sekitar kita karena bisa aja orang nyalain bikin Wi-Fi hotspot terus kita tekan pancing masuk karena nggak ada password di dalam yang keenam, karena gue menggunakan Lenovo, Lenovo itu ada software yang namanya Lenovo Vantage jadi semacam security system atau nggak, itu untuk deteksi lo udah update apa belum tapi basically, ada satu fitur itu deteksi Wi-Fi-Wi-Fi malah yang sebenarnya berbahaya atau ada threat-nya yang ketujuh, nanti kalau udah selesai, udah lock out semuanya jangan lupa forget Wi-Fi-nya, artinya Wi-Fi hotspot-nya diilangin historinya dari device lo ini adalah Lenovo Thinkbook jadi adalah posisinya di tengah-tengah antara Thinkpad dengan consumer laptops jadi basically, level of security-nya lebih baik daripada consumer laptops tapi juga harganya lebih affordable daripada Thinkpad karena buat Thinkbook ini banyak banget fitur-fitur yang nunjukin security adalah priority buat mereka yang pertama, seperti fingerprint sensor yang ada di tombol power-nya terus misalnya ada webcam-nya itu bisa dimatiin dengan secara selik banget nggak ketahuan bahwa itu adalah slide over untuk matiin webcam-nya terus dia juga audionya by Harman, dia ada Lenovo Vantage-nya desainnya juga bagus banget jadi ini berguna banget buat orang yang memang kayak kita sering banget ada di luar rumah jadi basically, di ruang kantor atau di co-working space atau di coffee shop tadi basically, lo kerja masih kelihatan dengan laptop yang desainnya cantik tapi security-nya mendekati laptop seolah-olah itu kantor gitu jadi, well, itu adalah pilihan lah itu adalah pilihan yang bagus untuk speknya bisa dilihat di akhir video tapi mudah-mudahan video ini berguna untuk lo yang harus berhati-hati kalau berada di public wifi banyak banget security threat yang terjadi bisa dari data yang diambil sampai data yang dihack, phishing atau apapun itu itu wajib lo hati-hati, oke? semoga video ini berguna sampai ke teman-teman yang berikutnya bye now, be nice sub indo by broth3rmax